Selama dua pekan terakhir, tren kasus pasien positif COVID-19 di Jakarta yang berasal dari karyawan swasta maupun pemerintah terus meningkat. Peningkatan kasus COVID-19 klaster perkantoran membuat sejumlah kantor ditutup sementara. Para pekerja diimbau untuk ekstra hati-hati saat beraktivitas di kantor agar terhindar dari pandemi COVID-19. Lantas, jauh apakah pekerja di Ibu Kota bersiap menghadapi kondisi ini? Berikut rakyat bicara Jakarta, waspada klaster perkantoran. Aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran. Inilah pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menegaskan Jakarta dikepung kasus COVID-19 klaster perkantoran. Setelah klaster pasar tradisional penyebaran COVID-19 di perkantoran justru menunjukkan tren peningkatan selama dua pekan terakhir. Datang COVID-19 di DKI Jakarta terkonfirmasi ada sekitar 375 kasus yang tersebar di 59 klaster perkantoran. Hal ini, ataupun angka ini, terus melonjak ketika PSBB dilonggarkan. Sebelum PSBB dilonggarkan pada tanggal 4 Juni 2020, angka yang tercatat hanya 43 kasus yang ditemukan di klaster perkantoran. Namun, setelah PSBB dilonggarkan pada tanggal 4 Juni hingga saat ini, ada temuan 322 kasus yang tersebar. Dan juga meningkat hingga angka 375 kasus di klaster perkantoran. COVID-19 mulai menyebar di kantor kementerian, instansi pemerintahan, kantor BUMN, serta perusahaan-perusahaan swasta yang ada di DKI Jakarta. Pak Rire melihat angka persebaran COVID-19 di klaster perkantoran, khawatir nggak sih dengan hal itu, Kak? Khawatir banget, apalagi masih tinggal sama orang tua kan, jadi agak was-was juga kalau mau keluar-keluar. Kalau kakak melihatnya persebaran ini, karena apa sih sebabnya? Karena ya masih banyak yang belum tertib juga sih, dan itu ya mungkin sebelum ada pemberlakuan peraturan denda-denda sekarang ini ya, kayak udah dari kemarin-kemarin, terus efeknya ke sekarang. Kalau menurut kakak nih solusi terbaik dari pihak perusahaan seperti apa, Kak? Mungkin kalau emang nggak memungkinkan buat WFH terus, ya dibagi plotter ya itu ya namanya, jadi shift-shiftan gitu sih, Mas. Buat saya pribadi sih ini mengkhawatirkan, Mas, karena bagaimanapun lihat data yang ada di lapangan saat ini, memang benar-benar penaikan jumlah corona meningkat terus dari hari ke hari gitu sih, Mas. Dan kalau masyarakatnya terus seperti ini ya tidak, bukan tidak mungkin akan terus naik lagi gitu. Memang karena apa penyebabnya? Mungkin sudah terlalu jenuh masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat juga semakin lama semakin menurun tentang corona ini. Kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan corona juga masih labir dalam kandang ketiga. Sejauh ini protokol yang ada di kantor sudah bagus atau belum? Protokol kesehatan di kantor semakin meningkat. Contoh, setiap karyawan diwajibkan untuk menggunakan masker, dan ketika tidak menggunakan masker itu akan kena denda. Nah, kebijakan yang di kantor sudah bagus, namun ada solusi lain atau nggak dari masyarakat? Apakah memang harus bekerja dari rumah? Kalau di tempat saya pribadi memang cukup sulit untuk melakukan pekerjaan sepenuhnya dari rumah. Nah, mungkin saran saya sih dua sektor-sektor yang bisa membagi pekerjaannya di rumah, langkah lebih baik mereka tetap bisa bekerja dari rumah. Penyebabnya adalah tidak konsistennya dia akan protokol COVID-19. Satu adalah bagaimana kita datang ke kantor dengan menciptakan dengan baik, dengan senesir dan lain sebagainya. Kedua, bagaimana dia saling melihatkan antara teman-teman kantor sendiri. Ketiga, begitu dia ketemu teman-teman di kantor, dia rasanya sudah lupa bahwa ini masih dalam pandisi COVID-19. Lima bulan sejak pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, hari ini sudah tercatat 100 ribu lebih kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ironisnya, meski kasus COVID-19 terus melonjak tajam, fakta di lapangan masih banyak warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Mas Chandra, kenapa tidak memakai masker? Bukannya ini saya keluar bentar, saya lupa ada maskernya, Mas. Pakai dulu saja tidak apa-apa? Ini saya yang saya menjelaskan kantor. Nah, Mas Chandra, menurut Mas Chandra, persebaran COVID-19 di DKI Jakarta, prosesnya di perkantoran, kebabnya apa, Mas? Ya, biasanya ya ini seperti tadi saya contohnya juga. Cuma saya salah, cuman mengakui. Cuman emang tadi saya lepas kadang-kadang saya gitu kan nge-pep kan, jadinya saya dilepas bentar, cuman lupa dipasang. Siapa Mas namanya, Mas? Adit. Adit, saya izin kenapa nih nggak pakai masker gitu. Oh, lagi mau ngerokok sih, saya. Oh, ngerokok. Iya. Saya ada masker, pakai dulu. Boleh saya tanya-tanya sebentar, tapi pakai masker dulu. Penyebabnya mungkin dari, kalau menurut saya pribadi, interaksi antara satu sama lain mungkin yang entah itu dekat atau mungkin terlalu intensnya terlalu sering gitu kan. Hal-hal seperti ini sih kalau menurut saya. Jika angka persebaran COVID-19 di kluster perkantoran terus meningkat, bukan tidak mungkin sendi-sendi ekonomi di ibu kota akan ikut goyah. PSBB yang dilonggarkan bukan berarti kita tidak waspada dan tidak taat protokol kesehatan. Demikian Rakyat Bicara Pekan ini bersama saya, Hasbi Allah, dan Juru Kamera Raga Firdaus, beserta Keru Teri Uniarto. Sampai jumpa Pekan depan.